Hai olah gengs welcome back to copy copy ala-ala suka-suka di copy copy ala-ala suka-suka bersama saya suka-suka saya tentunya nah karena suka-suka saya jadi ya suka-suka saya nah tapi kemarin dulu ada yang bilang main bikinin pakai Vietnam drip dong copy susunya Oke saya ada Vietnam drip lalu ada susu kental kentul kental kentul sebagai contoh aja ya enggak akan saya pakai karena saya nggak gitu suka kalau bikin kopi menggunakan susu ini ini stok buat di rumah just in case kalau ada orang lagi bertamu dan dia maunya copy susu kental atau biasanya ada opah dan Oma biasanya mau copy susu kental nah ini saya kasih tapi the restnya saya selalu bikin dengan kopi susu segar ini atau kopi hitam atau campuran lainnya coklat kenapa karena enggak tahu saya enggak suka aja kopi menggunakan susu ini mungkin masalah selera aja nah termasuk kali ini resep dari saya adalah saya enggak pakai kopi enggak pakai susu kental tapi saya tetap pakai susu segar ini ya membuat kopi susu kekinian tapi pakai Vietnam drip kayak gimana gampang kok pertama susunya mesti yang nampol Oke karena susunya nah karena mes eh kopinya mesti nampol Oke kopi nampol itu harusnya dia berkonten Arabica aerobusta ada robustanya tapi berhubung blend saya di rumah lagi Arabica semua jadi mau nggak mau saya akan campur si Sumatera mellow ini digunakan dicampur dengan espresso jadi supaya lebih kental sedikit ya lebih pekat sedikit kopinya tidak timbang saya setting kopi di 18 gram ya 18 gram itu saya akan kasih masing-masing 99 sembilan 19 Hai sembilan oke Hai coba menggunakan ukuran yang dikit-lihat di 18 gram tutup dulu ya gilingan saya kan pake faima N600N jadi kalau gilingan untuk si Vietnam ini gak boleh halus jadi dia ke course kalau saya setting di 4 pasti akan mandek apalagi ke setting 3,5 dan lain-lainnya sebenarnya idealnya di 5 dan sampai ke 6 tapi karena saya gak mau kopi yang terlalu light saya setting di 4,5 memang agak lama si tetesannya tapi tunggu kita tuang kopinya masalah gramasi masalah selera juga sih bisa kalian tambahkan jadi 20 atau jadi 15 juga gak apa-apa oke lalu kita tutup oke kalau disini kita timbang kita kasih airnya 100 ml airnya pas pas 100 kita tutup nah ini nih tutup nih tutup tutup tutupnya kita pantau aja ini geser dulu oke kita lihat bagian atasnya udah kosong kita taruh disini taruh disini karena namanya aja es kopi susu Vietnam jadi pasti menggunakan es menggunakan gula dan susu segar kita taruh es batu es batunya dulu oke kita kasih gula gulanya kita kira-kira aja saya kasih 3 sendok oke diresnya kita kasih susu susu ya jadi aduk aduk mari kita cicipin yes enak banget enak banget super enak enak banget jadi ini menggunakan si alat ini juga bisa create kopi susu yang enak saya menghilangkan esensi kopi susu ininya ya kopi susu Vietnamnya ya karena sekali lagi tapi begini buat kalian yang memang mau menggunakan kopi akhirnya saya menghilangkan esensi kopi susu Vietnam yaitu menggunakan susu kental kentul tapi buat kalian yang mau membuat ya silahkan aja dengan kombinasi yang saya bikin 18 gram air 100 ml suhu 92 derajat celsius sisanya bisa menggunakan kombinasi saya jadi si kopinya eh si susu kental kentulnya 30 sampai 40 ml sisanya es batu dan kalau mau dinaikin kalian tinggal kasih 120 ml si kopi panas 30 ml susu 30 sampai 40 sisanya es dengan campuran si gelasnya segini ya itu pasti enak banget buat yang suka kopi kental kentul jadi saya gak perlu membuat campurannya kalian aja dirumah saya cukup menggunakan kopi susu aja maksudnya susu segar dan ini enak banget pahitnya berasa lalu kopinya berasa dan manis berasa dari gula aren oke sampai sampai situ ya selamat mencoba di rumah resep saya semoga cocok kalau gak cocok bisa balik lagi dan kenapa gak cocok sampai ketemu di kopi kopi ala berikutnya ciao ko po dari для 鍋